Intro Hai 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 football lovers, ketemu lagi nih di channel AM Freaky Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke football lovers, selamat menonton! Media Vietnam minta Singapura waspada agar bertemu Vietnam di final Rabu 22 Desember 2021 besok akan tersaji laga timnas Indonesia vs Singapura Duel timnas Indonesia vs Singapura diperkirakan akan sama sengitnya saat Garuda melawan Harimau Malaya Singapura diperkirakan akan tampil maksimal di hadapan ribuan fans Dan pendukungnya di Stadion Kebanggaan Negara National Stadium Dilansir dari laman resmi Football Association of Singapore FAS Tiket untuk pertandingan ini sudah sold out alias terjual habis di borong warga Singapura Timnas Singapura sendiri sudah berjanji kepada para pendukungnya Mereka akan berjuang keras demi menjadi yang terbaik Media Vietnam The Tau 247 menyebutkan The Lion, julukan timnas Singapura Harus menjadikan laga kontra Indonesia sebagai peluang emas Untuk bertemu Vietnam di final Tampaknya, Vietnam cukup percaya diri Akan menjadi tim yang akan lolos final Piala AFF 2020 Namun media ternama di Vietnam ini mengakui Singapura perlu bekerja keras untuk menaklukkan skuad merah putih Skuad asuhan Tatsuma Yoshida harus bekerja keras mengatasi keterbatasan dalam permainan Sementara itu Indonesia memiliki mental kuat untuk melaju ke semifinal Skuad merah putih sempat diremehkan Namun kemudian memberikan kejutan luar biasa Meski dalam performa stabil, sulit bagi supporter Indonesia punya alasan Berharap keajaiban yang akan terus terjadi Keuntungan Singapura dalam laga ini adalah posisinya sebagai tuan rumah Sebelumnya, kedua tim telah bertemu 8 kali di Piala AFF Di mana Singapura memiliki 4 kemenangan Sedangkan Indonesia hanya memiliki 2 kemenangan Evan Dimas tetap produktif dengan status super-sub di timnas Indonesia Evan Dimas darmono terlihat berubah fungsinya buat timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Bila sebelumnya selalu diandalkan sebagai starter Namun pada turnamen sepak bola paling bergensi di Asia Tenggara itu Ia mulai sering menjadi super-sub Itu terlihat dari 2 laga terakhir timnas Indonesia Pada babak penyesihan Grup B Piala AFF 2020 Melawan Vietnam dan Malaysia Di 2 partai itu Evan Dimas diturunkan pelatih Shintayong pada babak kedua Dalam pertandingan kontra Vietnam di Bishan Stadium Singapura Pada 15 Desember 2021 Evan Dimas masuk usai turun minum Kapten timnas Indonesia ini menggantikan Rahmat Irianto Pertandingan itu memang berakhir kosong-kosong Tidak ada asis atau gol yang dihasilkan Evan Dimas Namun ia mampu mengatur ritme pertandingan Dan membuat limit tengah timnas Indonesia lebih berani menguasai bola Peran Evan Dimas sebagai super-sub semakin terlihat Saat laga pamungkas melawan Malaysia di National Stadium Pada minggu 19 Desember Ia masuk pada menit ke-76 Dan mampu mencatat asis buat Elkan Bagat Asis itu dicatat oleh Evan Dimas Saat melepaskan tembakan sepak bojok pada menit ke-82 Umpan tendangan sudut itu ditanduk Elkan Bagat Dan menjadi gol Untuk mengubah skor menjadi 4-1 Dalam pertandingan ini Evan Dimas berarti hanya turun sekitar 15 menit Meski minim, ia berhasil mencatat performa yang positif Sebelumnya dalam dua pertandingan awal melawan Kamboja dan Laos Evan Dimas selalu diturunkan sebagai starter oleh Shin Taeyong Hasilnya, ia bisa mencetak gol dan memberikan asis Evan Dimas dalam pertandingan melawan Kamboja di Bichon Stadium Pada 9 Desember 2021 Tampil sebagai pemain inti Namun ia digantikan oleh Syahrian Abimanyu Pada menit ke-71 Meski tak bermain penuh Tapi Evan Dimas mampu memberikan asis kepada Rahmat Irianto Tapi Evan Dimas mampu memberikan asis kepada Rahmat Irianto Untuk mencetak gol pada menit ke-5 Dan ia juga mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-13 Pada laga ini, tim Nas Indonesia menang dengan skor 4-2 Kemudian saat pertandingan melawan Laos di Bichon Stadium pada 12 Desember 2021 Evan Dimas tampil 90 menit Ia juga mencetak gol pada menit ke-84 Untuk kemenangan 5-1 tim Nas Indonesia Jadi peran Evan Dimas baik sebagai starter maupun super sub memang sama baiknya Terpenting ia mampu memberi permainan yang efektif dan efisien buat tim Nas Menunggu racikan taktik bunglon tim Nas Indonesia untuk Singapura 4 pertandingan di fase grup Piala AFF 2020 Tim Nas Indonesia 4 kali pula mengubah formasi serta taktik bermain Cara yang berhasil membuat lawan bingung Imbasnya Indonesia pun meraih 3 kemenangan serta sekali seri Tak cuma itu, Laskar Merah Putih melaju ke semifinal dengan status juara grup B Mengungguli Vietnam, sang juara bertahan, sekaligus salah satu favorit di ajang ini Atas perubahan yang terus dilakukan, media Vietnam pun memberikan pujian Serta julukan bunglon atas strategi Laskar Merah Putih Kami sebagai tim, dengan mengubah formasi, lawan jadi susah menganalisa kami Kata pelatih Shin Taeyong Formasi serta pemain yang diturunkan di setiap laga selalu disesuaikan dengan lawan Bersyukur, semuanya berakhir dengan manis Selanjutnya di semifinal, Indonesia akan bersuah Singapura yang merupakan tuan rumah Tentu Shin Taeyong sudah menganalisa permainan calon lawan Patut ditunggu racikan seperti apa lagi yang akan dia pakai untuk bisa mendapatkan hasil positif? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya